Keponakannya sendiri yang berinisial ES Yang masih berusia 13 tahun Kejadian pencabulan tersebut bermulai pada selasa 18 September 2018 silam Saat itu korban sedang berada di rumah Lalu pelaku kakak yang merupakan paman korban masuk ke dalam rumah Serta mengajak korban ke kamar salah satu anaknya Korban sendiri pun dipaksa berbaring di atas kasur Akan tetapi korban pun sempat melawan kepada pelaku Tetapi pelaku tidak mempedulikan dan terus berusaha Sampai akhirnya menggagahi korban Karena tidak terima dan merasa sakit hati Korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya Dan ibu korban langsung melaporkan aksi bejat yang dilakukan oleh pamannya tersebut Yang hobi mengadu ayam petarung Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono SIK menjelaskan Tim unit reskrim Kapolsek Tebing telah melakukan penyelidikan Serta visum terhadap kasus pencabulan tersebut Dimana sebelumnya mendapat laporan dari ibu korban bersama dengan keluarga Pada awalnya tentunya kita dapat laporan dari ibu si korban Ibu si korban sama korban berserta keluarganya datang ke Polsek Tebing Pada tanggal 26 September 2018 Datang ke Polsek Tebing untuk melaporkan bahwa Anaknya sudah disetubuhi oleh pamannya sendiri Si pelaku ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak ya Di bawah umur 35 tahun 2015 Sementara itu pelaku kakak sendiri mengakui seluruh perbuatannya Yang sudah dua kali dilakukannya dan merasakan jerat Dimana dirinya sempat pergi ke Tanjung Batu untuk mencari ayam petarung Pelaku masih meringkuk di Jeruji Selma Polsek Tebing Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Sehingga pelaku diancam dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dengan ancaman penjara selama 15 tahun penjara Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan Penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga Kembali terjadi di kota Batam ke Pulauan Riau Ironisnya, aksi kekerasan yang dilakukan Awe terhadap istri sirihnya Di bawah pengaruh narkoba Yang dikonsumsi kedua pasangan pada saat berhubungan intim Awe, pelaku pengenayaan terhadap istrinya yang berinisial S Yang rewas dengan luka lebam di sekujur tubuhnya Akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak polisien Penetapan Awe sebagai tersangka disampaikan langsung oleh Kapol Resta Barelang Kombes Pol Henki didampingi kasat restrim Pol Resta Barelang AKP Andri Kurniawan pada saat menggelar press release Pada Senin 8 Oktober 2018 siang Menurut Kapol Resta Barelang Kombes Pol Henki tersangka nekat memukul korban secara membabi buta Karena tersulut emosi pada saat melakukan hubungan badan Sang istri menyebut nama pria lain Henki menjelaskan Kekerasan yang dilakukan oleh tersangka pada saat berhubungan badan Memang sering dilakukan Namun kali ini tersangka mengaku kalap karena dibawa pengaruh narkoba jenis sabu yang dikonsumsinya Dengan hasil otopsi dari dokter forensik Terjadi beberapa tempat-tempat di bagian tubuh korban yang mengalami kekerasan Sampai menganean ini disebabkan karena korban pada saat berhubungan menyebut nama laki-laki lain Dia marah akhirnya melakukan pengadaan yang menyebabkan korban meninggal dunia Kapol Res menambahkan Pengungkapan kasus ini berawal ketika pelaku yang membawa jenazah korban berhenti di pos polantas simpang Capri Mall Dan meminta bantuan petugas untuk mengantarnya ke rumah sakit Namun naas pada saat tiba di rumah sakit nyawa korban sudah tidak bisa tertolong Untuk keperluan penyidikan Mayat korban kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda Capri untuk dilakukan otopsi Atas perbuatannya Persangka AW dijerat dengan pasal 361 KUHP ayat 2 Jumto pasal 338 KUHP Tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau pembunuhan Dan terancam hukuman 20 tahun penjara Dari Batam ke Pulauan Riau Pascal Rieng Hepat melaporkan Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah Jadah Pariwara berikut ini